Masih ingat Titi Soeharto, mantan istri Prabowo Subianto? Lama tak ada kabar, begini kabarnya sekarang. Siti Hadiati Haryadi alias Titi Soeharto kabarnya kini kembali terjun ke dunia politik. Putri Soeharto itu kembali maju menjadi calon legislatif pada pemilu 2024 nanti. Kali ini, Titi Soeharto akan maju lewat Partai Gerindra yang dipimpin mantan suaminya Prabowo Subianto. Diketahui, Titi Soeharto dan Prabowo Subianto pernah menikah pada 1983 lalu. Dari pernikahan ini, keduanya dikarunai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo Joko Hadikusumo atau yang akrab disebut Titi Prabowo. Kabar pencalonan Titi Soeharto ini pun dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Gerindra D.I.E. Danang Wahyu Broto. Sebelumnya, pada pemilu 2014, Titi Soeharto maju menjadi caleg dari Partai Golkar. Kemudian, Titi Soeharto keluar dari Partai Golkar dan pindah ke Partai Berkarya yang dibesut sang adik Tommy Soeharto pada 2018. Siti Hadiati Hariadi atau Titi Soeharto lahir pada tanggal 26 Desember 1947 di Solo, Jawa Tengah. Ia merupakan putri dari pasangan Soeharto dan Siti Hartina. Dikutip dari situs resmi perpustakaan Nasional RI, Soeharto dan Siti Hartina dikarunai enam anak. Terdiri dari tiga anak perempuan dan tiga anak laki-laki. Mereka adalah Siti Hardianti Hastuti, Sigit Harjo Judanto, Bambang Triatmojo, Siti Hadiati Hariadi, Hutomo Mendala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsi. Titi Soeharto adalah putri keempat dari Soeharto dan Siti Hartina.